Intro Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Belum kering air mata dari dua musibah gempa disertai tsunami yang mengwayak Pulau Lombok dan Palu Sabtu malam bertepatan perayaan hari ibu 22 Desember, ibu Pertiwi menangis lagi Di tengah kegembiraan menyongsong akhir pekan dan libur natal Kabar duka datang dari daerah Pertautan Pulau Sumatera dan Jawa, Anyer dan Serang di Banten dan Lampung Selatan bagian Pulau Andalas Terdata pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, gelombang besar menerjang sebagian daerah di pesisir paling barat Pulau Jawa tersebut Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika sempat menyebut kalau pasang naiknya air laut bukanlah tsunami Selang dua jam informasi ini diralat dan kemudian menyatakan bahwa peristiwa itu adalah benar tsunami Yang terjadi akibat longsor bawah laut karena pengaruh erupsi Gunung Anak Rakatau Demikian disampaikan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Tiar Prasetya dalam Jumpa Media Kan awalnya gini, BMKG mengeluarkan di maritim itu mengeluarkan peringatan gelombang tinggi Biasanya gitu di wilayah perairan tertentu yang dianggap berpotensi gelombang tinggi 1,5 sampai 2 meter dibuat rilis, warning Dan itu dikeluarkan dan berlaku sampai tanggal 25 Desember pukul 7 gitu Jadi memang di selat Sunda itu diperkirakan memang terjadi kenaikan gelombang dan berbahaya Bencana tsunami yang terjadi tepat pukul 21 lewat 30 menit itu memang tidak diikuti dengan gempa bumi Seperti kejadian di Aceh, Padang dan Palu Gelombang pasang dan tsunami dianyer dan sekitarnya adalah kombinasi antara adanya erupsi Anak Gunung Rakatau Serta pengaruh bulan Purnama yang mengakibatkan gelombang pasang Berilis waktu itu kan apa namanya gelombang tinggi Mungkin karena memang ada pasang-pasang laut dan itu Tetapi pada saat kami di Geofisik juga mencoba terlihat data target dan kita teliti Ini tidak sekedar gelombang tinggi gitu Gelombang ini lebih cenderung ke gelombang tsunami Pertanyaan selanjutnya adalah Kenapa tsunami? Karena tidak ada rekaman seismik disitu Kalau ada gempa terus ada ini kan kita warning ya kan Makanya tidak ada warning semalam Saya turut berduka cita ya Untuk para korban Tapi kalau untuk masalah panggung sama ini kan Satu keluar tukusi saya gitu ya Saya tidak ahli dengan itu mungkin Mungkin saya juga tidak terlalu bisa banyak berkomentar Hanya memang dimanapun, kapanpun, kehatian-kehatian Itu harus tetap dijaga dan harus dipertimbangkan tentang potensi-potensi bahaya yang ditimbulkan Pada kondisi-kondisi tertentu Dari data sementara yang dihimpun posko BNPB hingga minggu malam tadi Jumlah korban meninggal dunia mencapai 222 orang 843 luka-luka Serta lebih dari 100 orang dinyatakan hilang Kerusakan material meliputi 556 unit rumah rusak parah 9 unit hotel rusak berat 60 warung kuliner rusak Hampir 500 kendaraan, kapal, dan perahu hancur Lainan publik seperti PLM dan air bersih Di sebelas kecamatan yang terdampak juga mati total Jumlah korban masih mungkin akan bertambah Karena belum semua berhasil dievakuasi Di tengah berita duka yang berseleweran Dunia hiburan tanah air sekonyong-konyong tersentak lebih kaget Sebuah video yang memperlihatkan sebuah panggung musik roboh Diterjang gelombang ternyata adalah grup band Seventeen Yang sedang mengisi sebuah acara di Tanjung Lesung Beach Resort Gelombang datang ketika grup bandnya Sohor melalui lagu Jaga Selalu Hatimu Baru menyanyikan lagu kedua Air pasang itu menyapu bersih panggung yang letaknya sangat dekat dari bibir pantai Semua yang berada di lokasi acara hanyut terseret arus Beberapa jam setelah tragedi Di laman Instagram pribadinya Sang vokalis Rifan Fajar Shah atau Ivan menyampaikan kabar duka itu Dalam unggahan bersimbah air mata Ivan menyebut bahwa sang basis M. Awal Purbani Atau Akrabdi Sapa Bani Serta Oki Wijaya Rotman ikut menjadi korban Dua persona lain Herman Sikumbang dan Windu Andi Darmawan belum ditemukan Dan satu lagi Dilan Sahara Istri tercintanya juga belum diketahui keberadaannya Kepastian didapat minggu siang Herman Sikumbang sang gitaris ditemukan dalam keadaan tak bernyawa Hanya Andi sang drummer yang belum berhasil diidentifikasi Kalimat Ivan di akun Instagramnya sungguh memilukan Sob at Andi underscore 17 Cepat pulang Sob Aku tinggal sendirian Sob Please Yang paling membuat warganet bersimpati sangat dalam Justru belum jelasnya kabar dari Dilan Sahara Wanita yang dinikahi 2 November 2016 Sedianya tanggal 23 Desember kemarin Istrinya merayakan ulang tahun Dengan foto latar berdua Ivan menulis Kepedihan hati di laman Instagram Hari ini kamu ulang tahun Aku mau ucapin cepat pulang sayang Pedih, lara, dan menyentuh Hingga tadi malam keberadaan Dilan Sahara masih misteri Malam tadi jenazah Herman Sikumbang gitaris 17 akhirnya tiba di rumah duka di kompleks DPR Kalibata, Jakarta Selatan Suasana duka tampak nyata Istrinya Juliana Mokhtar berusaha tegar Ia seperti sudah menyiapkan mental menanti jasa telaki yang sangat dicintainya itu Sore sebelumnya, ibu dua anak ini mengisahkan sesaat mendapat kabar dari tragedi yang menimpa Sampai sekarang gue ada fotonya tapi saya belum dikasih lihat Enggak kuat Masih enggak percaya Cuma bisa bilang gitu Kepergian sang suami memang sudah menjadi takdir Sejumlah tanda juga sebenarnya berserakan Wuli merasakan firasat itu Hanya saja ia ta'arif membaca tanda Sebelum keberangkatan, almarhum sebenarnya menginginkan anak dan istri ikut serta Karena jadwal sekolah anak niat itu urung Namun Herman seperti ingin meninggalkan kenangan terakhir kepada keluarga Dengan mengosongkan waktu untuk berkumpul bersama anak-anak Isyarat lain diperlihatkannya sesaat sebelum berangkat Ada yang tak biasa yang dilakukannya Pas terakhir besoknya pagi, habis Jumat Dia mandi, dia minta izin pamit, dia bawa baju sekalian Karena malam sabtunya dia main di BSD Manggu Di acara kuliner di BSD Jadi dia pamit, dia enggak akan pulang lagi Jadi dari sekalian, habis dari BSD dia taruh mobil di kantor Terus dia naik kereta sama semua Seventeen ke Tanjung Kristus Tuh, pamitnya juga beda Memang ini udah firasat Pas dia pamitnya itu Dia pelung, dia cium Beberapa saat sebelum tragedi menimpa Herman dan grup Seventeen Uli juga merasakan ada keanehan Hingga akhirnya berita duka itu datang Uli katanya lagi dimana, di jalan Saya bilang gitu Coba berhentiin mobil dulu katanya gitu Saya bilang ada apa Berhentiin dulu mobil pinggirin Saya pinggirin Tenangin diri dulu ya katanya Ada apa kak? Uli bilang gitu Ada kabar enggak? Kabar apa? Uli bilang gitu Dari kak Herman Uli bisa dihubungin Hubungin apa kak? Uli bilang gitu Kak Herman kena tsunami Katanya gitu Hah? Kata bercanda Kan kita biasa sering bercanda Enggak Coba telpon Udah gak aktif Yaudah kak Tutup telpon ya Uli mau hubungin kak Herman Saya WA gak bisa Saya telpon gak bisa Mereka gak mau kasih kabar Kalau memang belum lihat dari mata kepala mereka sendiri Tapi takut simpang siur Tadi baru dikabarin Almarhum yang lahir di Tidore 17 Maret 1982 Adalah sosok bapak yang dekat dengan anak-anak Juga seorang suami yang bertanggung jawab Dua anak Yang pertama Yang pertama Umur enam Enam tahun Dan lima tahun Paling dekat sama anak-anak Karena memang Kita kan dua-duanya kerja Kak Herman juga kerja Saya juga kerja Jadi kita memang-mahanya sibuk Jadi ya Kalau bekerja sama masalah anak Kita bisa gitu Kalau misalnya saya sibuk Dia yang ngajak ke jalan Kalau memang saya libur Dia libur Kita sama-sama kompak gitu Setelah disemayamkan di rumah duka Pagi subuh ini Jenasa akan diterbangkan ke Ternate Sesuai permintaan keluarga besarnya Jasad akan dikuburkan di pandan perkuburan keluar di Ternate Tempat Almarhum melahir dan melewati masa kecil Jenasa dibawa kesini Kita teman-teman yang nanti disualatin Setelah selesai disualat Langsung Ini malam dia langsung tangat ke Ternate Herman Beliau orang baik Gue selalu happy Kalau tiap ketemu Herman Dia orangnya super Menyenangkan Gue cuman berharap Semoga mereka husnul hatimah Mati dalam keadaan iman Dalam keadaan islam Masya Allah Diterima segala kebuatan baiknya Dimasukkan ke surganya Allah Sementara itu Jasad M.Awal Purbani alias Bani Sudah lebih dahulu Diterbangkan ke Yogyakarta Kampung Halamanya Bani meninggalkan seorang istri Yang saat ini tengah mengandung anak kedua mereka Keluarga besar Selebritas yang menyampaikan duka mendalam Atas musibah yang dialami keluarga besar Grupen Seventeen Allah yang memiliki Kepadanya pula kembali Semoga mendapat tempat terbaik di sisinya Keluarga yang ditinggal Tabah dan sabar menerima Selamat menikmati